Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fredy Sudarianto Di channel youtube nya Fredy Sudarianto Support pasir sekitar kasus jalan jaga ke Subang Ada pertanyaan dari saya pribadi Yang ingin menanyakan Masalah TKP Pertanyaannya adalah Apakah di TKP Ya Kasus ini Apakah di TKP Satu hari Satu hari setelah kejadian Dan selanjutnya apakah Disimpan atau Ada polisi yang menjaga Di tempat TKP Nah ini pertanyaannya Apakah ada dari pihak kepolisian Untuk menjaga TKP Nah ini pertanyaannya Jika memang ada Atau memang harus ada TKP Atau cukup polisi lain saja Nah ini pertanyaannya Nanti silahkan Atau menantikan komen di Komentar ya Nah pertanyaannya Sehubungan dengan adanya Banpol Kembali ke Banpol Yang kita tahu Kita lihat dulu sekarang ini Percakapan antara Danu dan Di channel youtube Yang mengatakan bahwa Danu Dipanggil oleh Saudara Banpol Yang disini ada Oknum tersebut Atau wartasipil tersebut Posisi Danu yang ada lagi-lagi Di sekolah Di SMA Dan dipanggil oleh Danu mendekati Ke TKP Karena memang ada Banpol masuk ke dalam TKP Kemudian Danu diminta Untuk membantu Membersih apa Menguras Pak Mandi Nah Sehubungan dengan itu Itu terjadi Sekitar jam 12 siang Nah Nanti kita lihat Percakapan ya Danu masuk Sama Bapak polisi itu Terjadi Danu kabung Terus Dan di dalam Buka kunci itu Sama Bapak Polisi juga Yang itu Jam berapa Danu itu Sekitar jam 12 12 siang Nah Pertanyaannya lagi Yang kedua adalah Jika memang Danu dipanggil Jam 12 Kalau memang Ada polisi Yang harus Menjaga Nah Jam 12 Apakah tidak ada Dari pihak kepolisian Yang menjaga di sana Kalau memang Ada dari pihak kepolisian Tentunya Danu Ataupun Banpol ini Akan ditahan Tidak boleh masuk Andaikan memang Ada dari pihak kepolisian Yang menjaga TKP Nah ini kan pertanyaannya Apakah ada Tidak Dari pihak kepolisian Yang menjaga TKP Atau cukup dengan Polis lain saja Itu pertanyaannya Apakah hari pertama Setelah kejadian Tidak ada siapa-siapa Di TKP Nah itu juga Pertanyaan Seperti itu Ya itu saja Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh